Jalan-jalan Gubernur Sumatera Barat ke luar negeri berujung interpelasi. Selasa siang, perwakilan tiga fraksi partai politik menyerahkan surat dan dokumen resmi pengajuan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Sumatera Barat. Selain menyoal jalan-jalan Gubernur, hak interpelasi ini juga menyangkut kinerja BUMD milik Sumatera Barat. Tiga fraksi partai politik di DPRD Sumatera Barat secara resmi mengajukan hak interpelasi terkait perjalanan Dinas Gubernur ke luar negeri dan kinerja badan usaha milik daerah. Surat resmi dan dokumen pendukung tentang pengusulan hak interpelasi itu telah diserahkan perwakilan ketiga fraksi parpol tersebut kepada Ketua DPRD Sumatera Barat. Ketiga fraksi tersebut yakni fraksi partai Gerindra, fraksi partai Golkar, dan fraksi partai Demokrat. Dokumen pendukung tersebut diantaranya satu bundel berisi foto-foto perjalanan Dinas ke luar negeri dari tahun 2016 hingga 2019 laporan perjalanan Gubernur ke luar negeri tahun 2019 peraturan tentang BUMD, dokumen berisi dasar hukum, kajian, landasan, maksud serta tujuan hak interpelasi tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan untuk mengajukan hak interpelasi harus diusulkan oleh tiga fraksi dan ditanah tangani oleh minimal sepuluh orang. Interpelasi itu sebenarnya hak kelembagaan ya, dan itu sah-sah saja. Jadi kita mungkin selama ini memang nggak itu tahu, lantaran karena memang kita nggak pernah selama sekali menulakan interpelasi. Dan saya rasa ini mungkin titik awal ya, bahwa kita bahwasannya interpelasi hak angket dan juga hak intanya. Itu bukan hal-hal biasa-biasa saja, ini nggak perlu juga kita rebutkan. Itu kan haknya bertanya, hak bertanya kelembagaan DPRD kepada kepala daerah sehubungan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Dan saya rasa tidak ada perlu ditakutkan, dan apalagi tentang masalah hubungan ya, dan sebagainya. Selanjutnya, usulan interpelasi tersebut akan dibicarakan dalam rapat paripurna. Dengan peserta hadir, harus lebih dari setengah tambah satu dari total anggota dewan. Dan hasil rapat tersebut harus disepakati oleh setengah tambah satu dari total anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Sebanyak 55 orang Walinagari terpilih, dua di antaranya perempuan untuk perode 2020 hingga 2026, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Solo Gusmal Senin Sore. Dalam arahannya, Bupati Solo mengatakan bahwa Walinagari adalah bagian dari pemerintah daerah. Untuk itu, semua tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah juga merupakan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan di Nagari. Karena itu, diperlukan keselarasan tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintahan Nagari. Selain itu, Gusmal juga menekankan kepada Walinagari agar mulai melakukan rancangan program yang nantinya dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari. Terima kasih. Sementara itu, Hendrie, salah seorang Walinagari terpilih dari Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung mengatakan akan segera melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dalam membangun, mengelola, serta mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Kita jalankan dulu apa adanya, nanti baru kita pikirkan supaya terbaik sepertarankan dulu. Kita akan jalin persatuan. Karena dengan persatuan baru kita bisa pakai persatuan. Acara pelantikan dan sekaligus pengambilan sumpah Walinagari tersebut, selain dilaksanakan oleh ribuan pasang mata masyarakat, juga disaksikan oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Solo, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Garnadi melaporkan dari Solo. Komisi 1 DPRD Kota Padang yang membidangi hukum dan pemerintahan terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang tidak mempunyai surat izin operasional di kawasan pondok pusat Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk menentukan sikap pemerintah Kota Padang terkait tempat hiburan malam ini. Pasalnya jika pemerintah kota akan menegakkan syariah di Kota Padang, maka seluruh tempat hiburan malam harus ditutup dan tak boleh beroperasi. Satuan Polisi Pememperaja Kota Padang sebelumnya telah melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malam di kawasan pondok pusat Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Langkah ini dilakukan karena belasan tempat hiburan malam itu tidak mengantongi surat izin operasional. Hingga kini penutupan tempat hiburan malam tersebut masih menjadi pembahasan yang serius di lingkungan DPRD Kota Padang. Anggota Dewan yang terhormat ini meminta pemerintah Kota Padang untuk transparan dalam memberikan izin usaha terhadap tempat hiburan malam itu. Tadi pun kami dengan DPM-BTSP sudah telah tegas-tegas bahwa transparan dalam persoalan izin. Sehingga jadi jelas mereka yang belum punya izin mengurus izin, transparan sampaikan kekurangannya apa, begitu tahu kekurangannya apa dilengkapi, maka izinnya harusnya dikeluarkan. Jadi jangan diperlama-lama mereka. Nah tadi itu jelas-jelas kita minta mereka berjelas-jelas. Mau amar ma'ruf dan mongkar, maka tutup yang mereka. Tapi kalau seandainya memang mau mengejar PAD, maka berikan izin mereka. Jadi jelas-jelas. Tapi sebelum izinnya keluar, tutup dulu. Komisi 1 DPRD juga pemerintah Kota Padang harus punya sikap terhadap tempat-tempat hiburan malam. Jika alasannya untuk menambah PAD, maka permohonan yang diajukan pengusaha untuk membuat tempat hiburan malam harus diizinkan. Namun jika tempat hiburan malam ditutup dengan alasan syariah, maka seluruh tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang harus ditutup. Hal ini bertujuan untuk menutup celah yang kerap digunakan oleh oknum tertentu untuk memeras pengusaha tempat hiburan malam dengan Dali Razia. Erizal melaporkan dari PAD. Kantor Kementerian Agama Kota Padang menggelar wisuda hafal Al-Quran. Sebanyak 1.075 orang Hafiz dan Hafizah dari tingkat sekolah, Madrasah Ibtidaya, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah di jajaran kantor Kementerian Agama Kota Padang diwisuda di gedung Upipadang Rabu pagi. Hafiz dan Hafizah yang diwisuda terdiri dari hafalan 1 Jus hingga 30 Jus. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, dengan menghafal Al-Quran ini, generasi muda akan menjadi panglima, panutan serta membela hak dan yang batil bagi generasi Islam Kota Padang. Generasi muda saat ini pada masa 10-20 tahun mendatang akan menjadi pemimpin bangsa serta penentu arah negara. Jika generasi saat ini lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ilmu umum, dan ilmu agama, tentu akan lemah untuk melindungi agamanya bangsa dan negara. Kakan Kemenak Padang berharap para wisuda tafiz ini bisa membentengi diri dari segala bentuk maksiat yang akhir-akhir ini marak terjadi, terutama kepada generasi muda. Kedepan kita berharap pada anak-anak ini menjadi pemimpin di masa depan 20 tahun lagi dan juga pengusaha yang dia dekat dengan Al-Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, itu jiwanya bersih, hasil perbuatannya bersih, dan nanti di surga dia menyembuhkan mahkodah kepada kirwa orang tua. Sementara itu, salah seorang hafiz yang hafal 30 juz mengaku dirinya menghafal Al-Quran satu halaman satu hari. Kunci menghafal Al-Quran yakni ditanamkan dengan niat yang sungguh-sungguh. Hafalan 30-an juz ayat suci Al-Quran ini dicicil sejak dia masih masa kecil. Agar hafalan tidak hilang, harus sering dibaca setiap hari sekaligus memperbanyak membaca Al-Quran. Hadir dalam wisuda akbar tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi, Pengawas Madrasah, Guru Pendamping, serta Guru Pembimbing dan Orang Tua Wisuda Tafis. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih.